Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Ilan Susanto Saya dari kelas biologi A semester 4 Dengan nomor name 190810604 Disini saya akan menjelaskan Pola interaksi makhluk hidup Di lingkungan sekitar Untuk memenuhi tugas UTS Ekologi umum Baik Untuk pertama itu pola interaksi Simbiosis mutualisme Interaksi antara lebah dan bunga Ini merupakan simbiosis mutualisme Karena saling mengunungkan Satu sama lain Lebah ini menghisap Nextar dari bunga dan penyerbukan Pada bunga dibantu oleh Lebah Jadi pola interaksi simbiosis mutualisme Ini Satu mengunungkan Dan satu yang mengunungkan Untuk selanjutnya itu pola interaksi Bredasi Interaksi antara kucing dan tikus adalah interaksi predasi Dimana kucing sebagai predator atau pemangsa Dan tikus sebagai mangsa Nah antara keduanya itu Kucing sebagai predator dan tikus sebagai mangsanya Mangsanya si kucing Baik selanjutnya itu pola interaksi simbiosis komensalisme Ada tanaman anggrek dan ada tanaman mangga Disini membentuk simbiosis komensalisme yaitu Anggrek diuntungkan Karena dapat menopang tumbuhan mangga Dan tumbuhan mangga tidak diuntungkan dan tidak dirugikan Nah oleh karena itu Ini dinamakan pola interaksi simbiosis komensalisme Untuk selanjutnya itu pola interaksi kompetisi Dimana ada beberapa kambing yang sedang makan Nah ini disebutkan dengan kompetisi merupakan pola interaksi Berupa persaingan untuk mendapatkan hal yang sama Jadi disini bisa dilihat bahwasannya beberapa ekor kambing memakan hal yang sama Dan berubutan dan itu dinamakan dengan pola interaksi kompetisi Untuk selanjutnya itu simbiosis netralisme Dimana kita bisa melihat disini ada seekor ayam Dan ada seekor kambing Dimana keduanya itu saling berdekatan Nah ini disebut dengan pola interaksi simbiosis netralisme Nah netralisme ini antara dua makhluk hidup Dimana keduanya itu tidak dirugikan Ataupun diuntungkan Keduanya saling sangat netral satu sama lain Dan terciptanya keharmonisan antara keduanya Selanjutnya yaitu herbivore Disini ada seekor kelinci beserta rumput Dimana hewan pemakan rumput Dengan rumput dan saling berinteraksi satu sama lain Itu dilunakan dengan herbivore Oke, hubungan yang terakhirnya itu simbiosis parasitisme Simbiosis parasitisme ini Hubungan antara dua makhluk hidup Yang satu diuntungkan Yang satu diuntungkan Yang satu diuntungkan Yang satu diuntungkan dan pada penang keduanya ini ada yang diumumkan dan ada yang diudikan terima kasih sampai jumpa selamat menikmati